Ya, pemirsa diduga karena kurang waspada sebuah minibus yang dikendari seorang lansia tercebur ke dalam waduk di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, satu orang meninggal dan dua lainnya kritis akibat petasan yang tengah mereka racik tiba-tiba meledak. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan bersama Dinas Perhubungan Kecematan Kebayoran Lama terpaksa mendatangkan kren untuk mengevakuasi mobil milik warga yang tercebur ke dalam waduk di Perumahan Pekerjaan Umum Pasar Jumat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga sang lansia kurang konsentrasi saat mengemudi sehingga mobil hilang kendali dan terperosok ke dalam waduk.